Teman-teman datang di Chloe Fan Edu Jangan lupa subscribe, like, dan komen Hai teman-teman Hai Baik lagi dengan di video Chloe Fan Edu Iya, iya, iya Gak apa-apa, terus kita mau ngapain sekarang Chloe? Nah teman-teman, ternyata ada banyak loh hewan yang jelek-jelek Hah? Maksudnya binatang yang terjelek begitu? Iya Di seluruh dunia? Iya Apa aja sih? Kalau mau tahu, ayo Yang tentang Kalau kamu punya ikan ini di Wakwayu Dijamin deh gak ada tahu yang datang Nah Chloe Tapi mau nambahin nih Blobfish itu hidupnya di kedalaman 600 meter sampai 1200 meter Di bawah permukaan laut Jadi itu dia tinggalnya dalam sekali Blobfish itu gak punya otot Dan dia itu Hidupnya itu mendapatkan tekanan dari air laut Yang sangat besar Nah jadi Kelihatan tubuhnya seperti Mengendur ya Maksudnya Seperti meletot gitu Nah Itu karena lantaran Adanya tekanan air laut itu yang sangat Tinggi sekali Sangat besar Ikan itu untuk mengambang Biasanya dia memakai organ Yang namanya Gelemung renang Atau swim bladder Jadi itu seperti kantung udara gitu Yang ada di dalam badan Ikan Buat bisa Berenang Tanpa tenggelam Nah Blobfish Gak punya organ itu Karena kalau ada organ itu Pasti kantung udara itu akan pecah Atau rusak di dalam tubuh Blobfish itu Gara-gara tekanan udara Jadi Blobfish Untuk bisa berenang Dia pakai apa? Dia itu memakai Dagingnya itu Yang seperti gelatin Seperti ager-ager gitu Untuk tetap berenang Ditambah tekanan udara yang Tinggi di dasar laut Kalau seandainya Blobfish itu Kita angkat dari Laut Kita pegang Itu Seperti Ager-ager yang masih lembek banget deh Jadi dagingnya seperti itu Karena blobfish ini Gak punya otot Gak punya tulang Yang kedua Almi Kui Mungkin Kamu tidak pernah Mengengar Nama Almi Kui sebelumnya Nah Ini aku mau cek tau Mereka Biasa disebut Kuban Seronodon Almi Kui ini Lembakan serangga loh Teman-teman Dan binatang ini Ada di Pergunungan Kuba Almi Kui ini Adalah Satu-satunya Binatang Mamalia Yang bisa menghasilkan Bisa sejenis kular loh Jadi hati-hati Berbahaya Yang ketiga Wartok Nah Babi ini Punya tantuh Dan babi ini Galak banget Hati-hati Dideket mereka Jangan sampai Kena ya Wartok Itu Bisa loh Kuat Gak minum-minum Sampai berbulan-bulan Hebat gak Keren banget Jadi kalau Di musim Panas Gak ada air Dia bisa bertahan Mampu menahan haus Sampai berbulan-bulan Wartok ini Adalah Masuk ke dalam Kategori Binatang Omnivora Yaitu Makan tumbuh-tumbuhan Dan juga Makan daging Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa